Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat di Thessalonica, pasal 4. Menuju kesucian yang sempurna. Saudara sekalian yang saya kasihi, biarlah saya tambahkan hal ini. Saudara sudah tahu bagaimana menyukakan Allah dalam hidup sehari-hari, karena mengetahui perintah-perintah Tuhan Yesus sendiri yang kami berikan kepada saudara. Sekarang kami mohon, ya kami tuntut dalam nama Tuhan Yesus, agar hidup saudara makin mendekati tujuan itu. Sebab Allah ingin supaya saudara menjadi suci dan murni, dan menjauhi dosa percabulan, sehingga setiap orang di antara saudara menikah dalam kesucian dan kehormatan. Bukan dengan keinginan hawa nafsu seperti orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan jalan-jalannya. Allah juga berkehendak supaya dalam hal ini saudara jangan berlaku serong dengan mengambil istri orang lain. Sebab Allah akan menghukum saudara dengan hebat, seperti dahulu dengan tegas telah kami katakan. Karena Allah tidak memanggil kita untuk berhati kotor dan penuh hawa nafsu, tetapi untuk menjadi suci dan bersih. Barang siapa menolak untuk hidup menurut aturan-aturan ini, ia bukan melawan peraturan manusia, melainkan melawan peraturan Allah yang mengaruniakan roh kudus kepada saudara. Mengenai kasih persaudaraan yang murni yang wajib ada di antara umat Allah, saya yakin bahwa saya tidak perlu berkata banyak, karena Allah sendiri mengajar saudara untuk saling mengasihi. Sesungguhnya, kasih saudara kepada sesama orang Kristen di seluruh bangsa saudara sudah kuat. Meskipun demikian, sahabat-sahabat yang saya kasihi, kami mohon supaya saudara makin mengasihi mereka. Yang harus menjadi cita-cita saudara ialah hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan mengerjakan pekerjaan sendiri, seperti dahulu sudah kami katakan kepada saudara. Akibatnya, orang-orang bukan Kristen akan mempercayai dan menghormati saudara, dan saudara tidak usah menggantungkan nafkah saudara kepada orang lain. Apa yang terjadi bila orang Kristen mati? Dan sekarang, saudara sekalian yang saya kasihi, saya ingin supaya saudara mengetahui apa yang terjadi dengan orang Kristen bila ia mati. Supaya bila mana hal itu terjadi, saudara tidak akan berduka cita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Karena kita percaya bahwa Yesus mati dan kemudian hidup lagi, kita juga dapat percaya bahwa pada waktu Yesus datang lagi, Allah akan membawa sertanya semua orang Kristen yang sudah mati. Saya dapat mengatakan hal ini kepada saudara langsung dari Tuhan, bahwa pada waktu Tuhan datang lagi, kita yang masih hidup tidak akan naik menemui dia mendahuli mereka yang sudah di dalam kubur. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak yang nyaring, dengan seruan penghulu malaikat yang menggetarkan jiwa, dan dengan bunyi sangka kalah Allah. Dan orang-orang yang paling dahulu bangkit menemui Tuhan ialah orang-orang beriman yang sudah mati. Kemudian kita yang masih hidup dan masih tinggal di dunia, akan diangkat bersama dengan mereka di dalam awan untuk menemui Tuhan di angkasa, dan tinggal bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Maka hendaklah saudara saling menghiburkan dan membesarkan hati dengan berita ini.